Halo Cat Lovers, selamat datang kembali di channel Kucing Sopo. Di video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa ras kucing yang paling populer di Indonesia. Buat kamu yang lagi cari tahu jenis-jenis kucing yang cocok untuk jadi peliharaan, kamu berada di tempat yang tepat, so stay tuned. Di dunia kucing, ada banyak sekali jenis ras dengan karakteristik dan kepribadian yang unik. Mulai dari bulu-bulu yang lebar, mata yang menawan, hingga kepingkaran dan tingkat keaktifan yang berbeda-beda. Kali ini, kita akan membahas-tumbahs beberapa ras kucing yang populer di Indonesia. Dan tentunya, memiliki ciri khas masing-masing. Yuk, langsung saja kita mulai. Satu, Kucing Persia Kita punya kucing persia, siapa sih yang gak kenal dengan ras kucing yang satu ini? Kucing persia terkenal dengan bulu panjangnya yang indah dan wajah bulat dengan hidung pesek yang khas. Asal-usul mereka berasal dari Iran, yang dulu dikenal sebagai persia. Kucing persia membutuhkan perawatan bulu yang rutin, karena bulunya yang panjang dan tebal. Jadi, buat kamu yang suka grooming, kucing ini bisa jadi pilihan yang tepat. Secara sifat, kucing persia cenderung tenang dan santai. Suka beristirahat di tempat yang nyaman dan sangat menyukai perhatian manusia. Mereka adalah teman yang setia dan ideal untuk kehidupan dalam ruangan. Kedua, Main Code Berikutnya kita punya Main Code, salah satu kelas kucing terbesar yang ada. Dengan kucing yang besar, lulu tubar, dan ekor panjang. Kucing ini memang tampak melusankan. Asal-usul mereka berasal dari Amerika Serikat, khususnya negara bagian Main. Main Code terkenal dengan kecerdasannya dan mudah dilatih. Mereka suka berinteraksi dengan manusia dan seringkali bisa diajak bermain. Karakternya mencakup kepintaran, keterbukaan, dan kelicikan. Mereka juga sangat penyayang dan ramah, bahkan berhadap anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Sehingga cocok untuk keluarga. Ketiga, Semis Selanjutnya ada kucing Semis yang memiliki ciri khas tubuh ramping, telinga besar, dan mata biru yang intens. Asal-usul mereka berasal dari Thailand, yang dulu dikenal sebagai Siam. Kucing, Semis sangat sosial dan suka berkomunikasi dengan pemiliknya. Memilih melalui suara mereka yang khas, mereka cerdas dan memutuskan simulasi mental yang cukup. Semis mudah dilatih dan bisa belajar klik-klik dasar karakter. Sifatnya, melikuti keaktifan, kecerdasan, dan keberanian. Mereka juga sangat terikat dengan pemiliknya dan cenderung mengikuti mereka di sekitar rumah. Jadi, Anda dapat diikuti untuk berjalan-jalan di sekitar rumah Anda. Oke, kita lanjut ke kucing bengal. Kucing bengal adalah hasil persilangan antara kucing liar Asia dan kucing domestik. Mereka memiliki bulu bermotif seperti kulit harimau dengan warna dasar orange atau coklat. Asal-usul bengal dapat ditelusuri ke Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Bengal adalah kucing yang aktif dan suka bermain. Mereka menyukai tantangan mental dan fisik seperti berburu, mainan, atau menjalankan. Hagitasinya. Karakternya mencakup keberanian, keaktifan, dan tingkat energi yang tinggi. Meskipun mereka memiliki naluri berburu yang kuat, bengal juga bisa menjadi kucing yang setia dan penyayangan terhadap keluarga mereka. Dan yang kelima, Scottish Pole. Terakhirnya kita punya Scottish Pole yang dikenal dengan ciri khas gelina lipat ke depan dan ke bawah. Asal-usul Scottish Pole dapat ditelusuri ke Skol Belandia pada tahun 1960-an. Scottish Pole ramah, lembut, dan mudah beradaptasi dengan kehidupan dalam ruangan. Mereka biasanya gak terlalu vokal tetapi akan bersuara jika mereka ingin perhatian atau ingin bermain. Karakternya mencakup kelembutan, kepintaran, dan ketenangan. Scottish Pole sering menjadi kucing yang penuh kasih dan akrab dengan anggota keluarga mereka, termasuk anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Nah, itulah beberapa ras kucing yang populer di Indonesia. Setiap ras memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Jadi, pastikan kamu memilih kucing yang sesuai dengan gaya hidup dan keinginanmu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu yang sedang mencari teman berbunyi taruh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kucing Soko untuk mendapatkan update terbaru tentang dunia kucing dan tips perawatan kucing. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Meom!